Halo guys, selamat datang di kanal youtube aku. Sebelum mulai ada baiknya nih subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi biar tau update film terbaru di bioskop bulan ini. Aku mulai dari penjelasan sinopsis film Vina, sebelum 7 hari. Film produksi di company yang disutradarai Anggi Umbara dan dibintangi aktor ternama seperti Naila Purnama yang memerankan mendiang Vina. Lalu, ada juga Giselma Firman Shah yang berperan sebagai Linda, sahabat dari Vina yang kerasukan tubuh arwah sang almarhumah, Fahad Haidra sebagai Egi dan beberapa jajaran aktor lainnya. Mengisahkan tragedi kematian seorang remaja perempuan bernama Vina yang meninggal secara tragis pada usia 16 tahun. Awalnya, kematian Vina dianggap sebagai hasil dari insiden tabrak lari, namun kebenaran terungkap ketika sahabat Vina mengalami kesurupan yang dianggap sebagai arwah Vina. Dalam keadaan kesurupan tersebut, sahabat Vina mengungkapkan detail kejadian sebenarnya mengenai kematian Vina dan pacarnya, Egi. Fakta ini kemudian menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Hal ini membawa polisi menemukan bahwa kematian Vina dan Egi disebabkan oleh tindakan penyiksaan brutal yang dilakukan oleh 11 anggota geng motor. Namun tragedi nyata yang terjadi pada 2016 lalu ini hanya 8 dari 11 pelaku pembunuhan yang ditangkap, sisanya masih ada 3 orang yang berhasil lolos dari pihak kepolisian. dan belum tertangkap hingga saat ini. Nah, setelah itu kita masuk segmen hari ini akan kita ngobrolin film. Kita baru nonton Vina sebelum 7 hari. Gimana mendapat mama setelah menonton film horor berdasarkan tanyata? Sebenarnya sih filmnya itu kesian nih perempuan itu yang korban pemerkosa Anit karena geng motor itu sadis sekali sih. Apalagi melihat filmnya itu didramatisirkan sampai kita ketakutan betul ya kan. Mungkin sebenarnya itu nggak seperti itu. Seperti kayak si Egi. Egi yang namanya Begal itu sifatnya dia tuh pemberani. Jadi kalau ketika dia di dalam film itu dihantu-hantui tapi nggak dicekek. Ya, itu bagian dari dramatisasi filmnya. Ya, tapi nggak dicekek. Toh akhirnya si Eginya masih hidup, masih berkeliaran. Kurasa enjoy-enjoy aja kisah nyatanya. Tapi kan karena untuk film itu didramatisirkan. Jadi nggak enak lah. Nggak enaknya dalam arti gini. Di sini yang dia diperlukan itu harusnya diselidiki dulu. Si Eginya sampai dapet baru dibuat film. Justru kebanyakan ada beberapa film kalau luar negeri itu. Asusnya itu nggak selesai kayak Putri Diana. Dia nggak tahu kita pelakunya siapa. Tapi dibikin filmnya. Tama halnya ini. Iya, memang. Ya, tujuan mereka itu bikin film supaya tiga pelaku ini tuh masih diusut sama polisi Cirebon. Ya, supaya orang mengingat dan bisa diselesaikan kasus si Vina ini. Nggak bisa. Gitu. Tidak bisa. Kenapa bilang? Ini soal kecil loh si Egi ini. Kecil bagi polisi. Kalau memang betul-betul mau dicari ya. Sedangkan teroris aja bisa dicari. Nakoba bisa dicari. Kok Egi nggak bisa dicari. Begitu filmnya ini. Yang enaknya itu ya seremnya aja gitu. Serem karakter si Linda lagi. Walaupun memang si makeupnya itu masih terasa nggak alus sih. Tapi cukup seram lah orang dipakai. Apa tuh namanya? Efek-efek kayak gitu. CGI. Kalau untuk penasaran pengen nonton. Kayak begitu kita kayak pengen nonton. Ya, cuman waktu kita pulang itu rasanya kok si Egi-nya itu. Nah, itu aja. Ngapain lah dia tuh? Kemana lah dia tuh? Atau mungkin bikin bersambung ya kan? Bikin bersambung. Kalau misalnya untuk karakter Vina sama si Linda-nya gimana? Kalau si Linda-nya, betul lah kalau sebagai teman bersahabat kayak manapun. Itu Linda memang sedih. Kelihatan sedihnya yang betul. Memang rasa bersalahnya dia. Karena dia kan sayang sama si Vina-nya ini. Sebenernya karakternya sih bagus-bagus aja lah. Nggak dibilang bagus kali gitu. Bagus lah. Jadi ya Egi, kalaupun arwahnya si Vina nggak datang sama kau. Kayak manapun, nggak jadi apa-apa kau. Masa depan kau tuh suram. Itulah Egi. Makanya harus kembali kepada keluarga Vina untuk mengakui. Paling tidak minta maaf. Kalaupun kau dipinjara, ya dipinjara lah. Rating, rating. Berapa ratingnya? Rating? 1-10. 1-10. 7. Untuk produksi filmnya ya. Itu juga pemainnya 7. Karena kan pemain baru itu semua. Lumayan lah, masih baru. Tapi dia udah bermain acting di layar lebar gitu kan. Udah hebat juga itu. Hebat itu. Menyambung review dari mama aku, kalau dari aku untuk masalah make up Vina dan Linda cukup mengganggu. Aku nggak tahu apakah memang karakter mereka dibuat begitu atau salah make up artisnya. Terus aku memuji pemilihan pemeran untuk Vina yang mirip banget almarhumah, wajah Linda dan ibu Linda cocok jadi ibu dan anak. Dan jujur aku jatuh cinta dengan acting Giselma Firman Shah disini. Gimana guys? Masih berminat nonton film ini di bioskop? Menurut aku harus tetap nonton sih. Setidaknya sekali doang. Nah, sekian dulu yang ngobrolin film Vina. Sebelum 7 hari, gue berharap kalian bisa kasih like dan share. Terus diskusi film di kolom komentar konten kali ini. Terima kasih and see you di obrolan film lainnya. Terima kasih telah menonton!